Intro Yang saya hormati Ketua Mengurus para Bapak Ibu yang cantik-cantik Terus saya memperkenalkan diri Saya termasuk pembina di Polos Indonesia Jaya ini Ada kurang lebih 12 general berbintang 41 Berbintang 2 itu ada 11 Saya termasuk bintang 2 Tiasno bintang 4 Itu yang ditunjuk oleh Ketua sebagai pembina Tugas saya membina Bukan membina sangat Nah sebelum saya masuk Saya berikan motivasi Bahwa siapa yang kamu merela Siapa yang kamu merela Sehingga kamu punya motivasi untuk berjuang Melawan siapa Itu pertama yang saya mau tanamkan Supaya ada motivasi disini Kita perlu berjuang Bukan kita cari apa-apa Demi negara dan bangsa Yang rakyat Ya Kamu-kamu Saya beritahu kan Bahwa yang problem lainnya adalah Prabowo Ya Bukan personalnya Tetapi karakternya Niatnya Ya Berikut Sandiaga Uno Ya Karena sama-sama saya berjuang Ya Di daerah operasi Dia anak mantu bersini Tapi dia masih mau mengorbankan dirinya Ke daerah operasi Sama-sama saya Daerah operasi itu bukan dapat apa-apa Hujan berluru Saya sendiri berapa kali kena tembak Kalau dia tidak tahu berapa kali juga Tapi Alhamdulillah Sepanjang umurnya Artinya apa Orang ini berjuang Bukan cari apa-apa Tapi demi negaranya Demi bangsanya Demi rakyatnya Kita lihat perjuangannya Kesini Sampai dia jadi Pangkosra Dia di fitnah Ya Oleh Wiranto Di fitnah Sehingga dia harus bisa dengan keluarganya Karena Wiranto melaporkan Bapak mertuanya Suwarto Bahwa Mau kudeta Padahal tidak ada itu Saya yang abis disitu Ya Saya komandan brigada Dari Silwangi Yang ditugaskan Untuk mengamankan Jakarta Saya bawa tiga batalion Karena posrak itu tidak mampu Ya Tapi masih tetap kecolongan Karena rekayasa dari Pengkhianat-pengkhianat itu Ya Saya tidak kasihan Jadi korban Orang ini Secara kesatria Karena anak buahnya ada Waktu itu masih berlaku undang-undang Supersif Ya Bukan menculik Menangkap Saya pun juga banyak menangkap Tapi bukan membunuh Mengamankan orang yang Ingin merusak Ya Yang kecolongan ini Terbakarlah Jakarta Terbakarlah Di Kelapa Gadi Tangerang Dengan kota Itu terbakar Disitu terjadi Pelanggaran Hal yang besar Disitu Pemangkotaan Perampokan Pemangkotaan Itu dilakukan oleh orang-orang Yang memang Sengaja cukup pendek Semua orang Tentara Ini perlu Karena saya hadir Di sana Tapi karena Panglima TNI ini Memang tidak bertanggung jawab Dia lagi Ya Dia lagi Dia tidak hadir Waktu itu Dan yang menembak Di tersekti itu Polisi Sudah dihukum Anak buahnya Ya Sudah dihukum Itu kejadian Tidak ada Keterlibatan Hanya Mengamankan Karena perintah Untuk mengamankan Itu datangnya Dari Panglima Bedakan Antara Penangkapan Dengan Kasus Terisak Itu jauh Ya Jauh Saya sendiri Banyak yang saya Amankan Ya Karena waktu itu Saya Komendan Banyak yang saya Tantar Ya Yang menguat Musi Ya Daerah Tetapi itu Diamankan Jadi Dilangkan Omong kosong Kalau tidak Yang diamankan Prabowo Itu ada Sembilan orang Semua jadi Anggota Gerindra Gerindra Sekarang Dan satu Yang anggotanya Susino Bapak Yuryong Yang kena Nargobah Itu termasuk yang ditangkap Desmond Kalau mau tanya Tanya ke dia Bagaimana perlakuan Prabowo Prabowo ini membina Satuannya sampai dia naik Ke atas Betul-betul Profesional Dan dia berjuang Untuk negaranya Dimana Komplik Dia datang Dimana Komplik Dia datang Ini Prabowo Saya ingat mengerti Bahwa memang Dia berjuang Untuk Radian Niatnya Di situ Yang kita tantang Saya tidak tahu Apakah dia baik Nanti Supaya jadi bersih Tetapi Saya lihat Dari karakter Dari Kejujuran Keberaniannya Relah berkorban Demi anak luar Ini yang saya lihat Saya sebenarnya Sudah tidak memasuk Arena ini Tapi saya lihat Sudah mulai Kelihatan Kenakalan General-general Yang harus kekuasaan Setiap Prabowo Yang akan Dihantam Dengan Kasus HAM Padahal itu Omong kosong So Prabowo Tidak pernah Dipecah Diberhentikan Dengan format Diberhentikan Dengan format Tidak ada Pemacatan Dan diperiksa oleh Apa Yang ditunjuk Itu mulai yang mimpin Ya Mulai yang mimpin Ditunjuk untuk Investigasi Tidak ada pelanggaran Hal yang dilakukan Prabowo Ini supaya dikandang Bahwa yang korbillah Itu Orang benar Orang jujur Orang punya karakter Yang ingin Memajukan bangsa Dia sudah kaya sekali Dia sudah kaya sekali Karena memang Dia dari keluarga kaya Sumitro itu Menitri Dia punya Saudara-saudara Punya usaha Sebelum menjadi Matu Presiden Pendiri BNI Ini orang sudah kaya Jadi jangan Jangan lihat bahwa Dia kumpulkan kekayaan Waktu dia dibantu Tidak Dia hanya cuma Bermuang Karena sama-sama saya Dilapah Ini yang Saya tanamkan Sehingga Tidak ada Keraguan Di dalam hati Yang mau Membena dia Siapa lawan Ini yang saya bercakapkan Siapa lawan Lawan disini Berkumpul lah Disana Yang paling bahaya Adalah PDI Karena sudah berkumpul Disana Anak-anak Komunis Anak-anak Komunis Yang mau balas Lindam terhadap Tentara Karena dia korban Merasa korban Dari tentara Dan ulama Lihat aja Statementnya Megawati Bahwa dia tidak butuh Suara muslim Tapi dia angkat Maruf Amin Jadi Maruf Amin Terjumat dikorbankan Suara ajan Lebih indah Daripada Suara kidung Lebih indah Daripada Suara ajan Siapa itu Adiknya Fatmawati Yang bagus itu Adiknya lagi Yang jadi Rengkau Rahmawati Yang mendukung Prabowo Mudah karena dia Yang sudah takal Yang menyimpang Jadi ini Tangkap ini Nah kelompok partai Yang paling bahaya Adalah Ini Kalau semua Segala cara Dipakai Itulah taktik komunis Pemejablah Karena Di komunis itu Ya komunis itu Agama Adalah racun Mau Islam Mau Kristen Mau Hindah Itu racun Buat dia Jadi dia Tidak perlu Itu ajaran Dari Pembangunis Ini Di sini Dan ini Yang mengendalikan Jokowi Jokowi itu Bukan presiden Petugas partai Artinya Siapa yang mengendalikan Megawati Angkap ini Ya Di negara manapun Juga Mengangkat presiden Itu Lalu ya Partai Partai Ya Di negara manapun Tidak ada Lalu lain Kecuali partai Tetapi Dan itu Banyak partai Yang angkat Ya Setelah Dia jadi Presiden Dia bukan lagi Alat partai Atau petugas Partai Dia ada Bilih Akhir seluruhnya Ngerti gak Gini Tapi karena Dia petugas partai Dia dikendalikan Setiap saat Akibat Dia dikendalikan Rusak lain Yang menggara Ya Kalau partai-partai Yang lain Itu karena Mau aman Seperti PKB Itu kan Mau hemi Ini itu Kena Kasus Ada Dapatannya Ya KPK Kabupan Kabupan Sombat Yang Dia bongkar Begitu Dia lari Untuk Mendukung Itu Bagus TGD Itu Punya Pelangganan Newmont 12 miliar Dia ambil uang Di Newmont Dia tidak bisa Bertanggung jawabkan Tiba-tiba Dia belok Karena mau Dikasuskan Belok Mendukung Tapi Orang-orang Yang lari Kalau Pelindo Itu Gara-gara Ribut dengan Kejaksaan Agung Tiba-tiba Dia pindah Pada Dia pendukung Jadi Semua ini Lari Supaya aman Karena Pemerintah ini Sangat Potoriter Lebih ganas Daripada Otiverter Yang larut Kalau dulu Dia gunakan Tentara Sekarang Dia gunakan Polisi Saya tidak tahu Tentara Bukan Nasib Umum Dia gunakan Polisi Tetapi Masih banyak Polisi yang baik Saya katakan Yang tidak Mau ikut Arus Tapi Om-om Sudah banyak Kan kebaik-baik Bahwa Yang kita Lampat Ini Orang Yang merusak Negara Kalau megawarat Itu Waktu dia Presiden Ada Dia jual Indosan Dia jual Itu betul-betul Yang untung Dia jual Dia jual Bukan ada Kemerintahan Gas Yang harganya Sangat kurang Mau dilowin Sama SP Tidak bisa Karena Sudah Kontra Artinya Kita Sangat Dilugikan Megawati Orang Tidak punya Sekolah Yang penting Dapat Duit Banyak Jadi Kepentingannya Itu Cuma Uang Tapi Dia sangat Kuat Karena Sudah Banyak Uang Nah Selama Jalannya Jokowi Ini Kita Lihat Maaf Ini Pencitraannya Di Bangunan Di Sektor Apa itu Nama Infrastruktur Tugas Presiden Atau Negara Itu Cuma Tiga Tugas Negara Dalam Konstitusi Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Melaksakan Politik Luar Negeri Yang Bebas Aktif Cuma Itu Tiga Apa Yang Dikerjakan Memajukan Kesejahteraan Umum Tidak Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Om Kos Melaksukan Politik Luar Negeri Yang Bebas Aktif Tidak Dilakukan Baru-baru Tajian Kejadian Perlepasan Tahanan Itu Dia Mengaku Bahwa Dia Lobby Dipermalukan Oleh Mahathir Dipermalukan Oleh Mahathir Dan Tanda Tanda Alam Sudah Pendukur Utamanya Normusi Siapa Lobby Man Mudi Mi Zang Vain Terima D DIY Ind Tanda App S D A ONE D